Raja Silat Jelit 33 Mengunci tangan menebus dosa Kecuali si penjahat Raga Merah serta Tiat Bok Taisu Semua orang yang hadir di atas gunung Cingsia ini terutama para Toosu Butong Pei Tiada seorang pun yang tak menjulurkan lidahnya melihat kedasyatan tersebut Tian Pian Xiao Chu yang melihat serangannya tak mencapai pada hasil hatinya Dia merasa tak puas Sain Bil bersuit panjang sekali lagi dia menubruk ke arah Lim TOU Ke Xiao Chu, tahan sekali lagi bentak Lim TOU dengan amat gusar Tetapi waktu ini pikiran Tian Pian Xiao Chu lagi kacau Mana dia orang suka mendengar perkataannya Tubuhnya merendah kuda-kudanya diperkuat mendadak sepasang telapak tangannya didorong ke depan Melancarkan satu pukulan yang mahadap syat Sampai pada detik itu Lim TOU tak bisa menahan sabar lagi Ilmu saktinya lalu dipentangkan dengan tanpa menghindar lagi dia menyambut datangnya angin pukulan itu Pada saat itulah mendadak terdengar Lilo Oje membentak keras Sutit jangan turun tangan jahat Lim TOU jadi terperanjat dengan terburu-buru hawa pukulannya yang delapan bagian dikurangi dengan dua bagian Tetapi pada saat yang bersamaan pula dua gulung angin pukulan bertemu menjadi satu Belum koma disertai suara getaran yang amat keras Lim TOU yang harus menarik kembali dua bagian tenaganya kontan tergetar mundur tiga langkah ke belakang Tetapi bian-bian Xiao Chu yang melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga segera menjerit ngeri tubuhnya tergetar mundur tujuh delapan langkah ke belakang lalu disertai suara jeritan yang keras tubuhnya tak kuasa untuk berdiri lebih lama dan jatuh ke atas tanah Air mukanya pada set ini sudah berubah jadi pucat pasti bagaikan mayat, dadanya berombak sedang sepasang matanya terbelalak lebar-lebar Lama sekali dia mempertahankan dirinya dan terakhir tak kuasa dari mulutnya muntahkan darah segar Pada saat itulah Kiem Jie sudah berlari mendatang dia yang melihat luka Tian Pian Xiao Chu amat berat segera menangis terseduh-seduh Suhu-suhu titik Giyok Jie yang ada di pelukan si gadis cantik pengengon kambing pun segera merata coba berlari ke samping Tian Pian Xiao Chu Tetapi keburu dicegah oleh si gadis cantik pengengon kambing Giyok Jie kau jangan pergi, ujarnya dengan suara yang amat halus, luka suhumu tak terlalu berat, cuma hawa murninya saja yang sebuar karena hatinya lagi jengkel Asalkan mau beristirahat dulu untuk beberapa hari dia pasti akan sembuh dengan sendirinya Kau jangan kesana walaupun saat ini dia terluka tetapi untuk memukul kau sampai mati bukanlah satu pekerjaan yang sukar baginya Akhirnya Giyok Jie berhasil dicegah kepergiannya oleh si gadis cantik pengengon kambing tetapi sudah menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya Saat itu Tian Pian Xiao Chu pun berusaha meronta untuk bangun tetapi berhasil dicegah oleh Giyom Jie Suhu kau orang tua terluka lebih baik jangan sembelarangan bergerak teriaknya Untuk sementara baik-baiklah kau beristirahat sehingga hawa murni bisa berkumpul kembali Akhirnya Tian Pian Xiao Chu gelengkan kepala kemudian dengan paksakan diri bangkit berdiri lalu menghembuskan napas panjang-panjang Tangannya diangkat dengan perlahan ke atas dan digoyang-goyangkan dua kali Giyom Jie yang melihat sikap suhaunya amat aneh dia jadi tercengang Suhuka sudah terluka apa maumu? Air muka Tian Pian Xiao Chu yang sudah berubah pucat pasi kini jadi kehijau-hijauan Mendengar perkataan itu matanya lantas melotot lebar-lebar Giyom Jie apa kau pun tidak suka mendengarkan perkataan suhumu kau juga sudah tidak mau nyawamu lagi? Giyom Jie tidak dapat berbuat apa-apa terpaksa dia goyangkan dua kali panji hitam itu Terdengarlah suara pekikan burung Raja Wali, kawanan burung elang yang tidak sampai terluka dan pada tersebar kini mulai mengumpul kembali Bukan begitu saja bahkan kawanan elang yang terluka dan tersembunyi di antara rumput atau liang pun pada berjalan keluar dan berlari mendekati diri Tian Pian Xiao Chu Ketiga ekor burung elang yang terikat dan ada di tangan Li Xiao Wei pun meronta sekencang-kencangnya Tian Pian Xiao Chu sungguh tidak malu disebut sebagai seorang ahli di dalam binatang Ternyata burung-burung itu berhasil dialetan sehingga begitu terluka pun asalkan melihat tandanya lantas pada berkumpul mendatangi Kepandaian Dian Mu Jijat dari Tian Pian Xiao Chu ini seketika itu juga membuat suasana di puncak pertama gunung Ching Xia jadi sunyi senyap Sampai Lim TOU sendiri pun dengan termangu-mangu memandang dirinya Dia ingin melihat apa yang hendak dikerjakan olehnya terhadap kawanan burung elang tersebut Jelas pada saat ini Tian Pian Xiao Chu dibuat terharu oleh kesetiaan burung-burung elangnya Lama sekali dia berdiri termangu-mangu di tempat sedang dari kelopak matanya tiada hentinya menetes keluar titik-titik air mata Menangisnya Tian Pian Xiao Chu boleh dikata merupakan satu peristiwa yang amat besar di dalam dunia persilatan Tiba-tiba, dengan sedihnya Tian Pian Xiao Chu membentak Semua orang yang mendengar suara itu pada melengek dan dibuat tercengang semuanya Tetapi kawanan burung elang yang ada di sana sesudah mendengar suara tersebut mulai jadi gaduh Si gadis cantik pengengon kambing yang mendengar suara itu pun dibuat melongo-langko Buru-buru dia bertanya kepada Giyok Jie Giyok Jie, apa yang dikatakan oleh suhu umum? Giyok Jie yang semula memang lagi menangis Kini telah mendengar suara aneh dari Tian Pian Xiao Chu itu menangis semakin keras lagi Dengan gugup si gadis cantik pengengon kambing segera menasah hati dan menghibur dirinya setelah pelewat beberapa saat lamanya baru dia berhenti menangis Suhu bilang kalian sudah ikut aku ke Hang selama beberapa puluh tahun lamanya Kini aku ke Hang menemui kekalahan di tangan orang lain apalagi melukai diri kalian Aku benar-benar merasa amat berdosa sekarang aku mau pulang dan tak dapat mengobati dirimu lagi Kalian boleh pergi bebas Tanda seru menanti setelah luka kalian bisa disembuhkan terbanglah kembali ke gunung asamu Tian Pian Xiao Chu yang melihat kawanan burung itu berpekek dan hiruk pikuk tiada hentinya air mukunya segera berubah membesi Tanda seru Huu haa asuu hii bentaknya Dia bilang, bosan, kalian cepat pergi Ujar Giyok Ye menjelaskan Kawaran burung elang yang kena dimaki terpaksa pada bubaran dan mencari keselamatannya sendiri-sendiri Setelah dilihatnya kawanan burung elang itu sudah pada bubaran Tian Pian Xiao Chu baru menggapai ke arah ketiga ekor burung elang raksasanya Setelah burung itu mendekat Tian Pian Xiao Chu serta Giyok Ye masing-masing menungcang seekor burung dan menoleh sekejap ke arah Giyok Ye Suuhu utanda seru teriak Giyok Ye dengan sedihnya H.M.M. Aku sudah tidak mau imurit seperti kau, kapan saja bila mana aku bertemu kembali dengan dirimu saat itulah waktu kematian bagimu ancam Tian Pian Xiao Chu sambil mendengus dingin Setelah itu kepada Lim T.O.U. dengan bencinya dia menambahkan Lim T.O.U. dengan sakit hati ini lain kali pasti akan aku balas Ke Xiao Chu Tiga tahun kemudian aku bisa datang mencari dirimu tetapi bila mana di dalam tiga tahun ini aku mendengar kau melakukan perjalanan di buling Hehehe jangan dikata di ujung langit sekalipun di luar angkasa Aku Lim T.O.U bisa pergi mencari dirimu untuk bikin perhitungan Tian Pian Xiao Chu tertawa serak dengan sedikit goyangkan tangan ketiga ekor burung-burung elang itu pun lantas terbang ke angkasa Dia sudah diikuti oleh kawanan burung elang yang tidak terluka dari belakangnya Setelah Tian Pian Xiao Chu pergi dari sana, dengan sedihnya Lim T.O.U segera menghela napas panjang Tetapi sebentar kemudian dia teringat kembali akan diri Tian Pian Xiao Chu serta si penjahat naga merah HMM Kedua orang bajingan tua ini jauh lebih buah sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan Tian Pian Xiao Chu Aku harus basmi dirinya sehingga di buling pun kekurangan dua orang pentolan penjahat lagi Karenanya tanpa banyak berbicara lagi di alantas menggapai ke arah niat Bok Tai Su serta si penjahat naga merah Mari, mari-mari Bukankah kalian lagi mencari aku Lim T.O.U untuk bikin perbitungan? Aku tidak mau banyak cakap lagi Kalian mau berkelahi satu demi satu ataukah dua orang maju berbareng? Si penjahat naga merah maupun tiat Bok Tai Su yang mendengar perkataan tersebut pada merasa jari Lim T.O.U pukul rubuh Tian Pian Xiao Chu dengan mengandalkan tenaga iwakangnya yang amat linai Apalagi dengan menggunakan jarum pohon siang menghancurkan kawanan burung elang Hal ini membuktikan bagaimana kedasyatan ilmu silat yang dimiliki olehnya Karenanya sudah tentu baik si penjahat naga merah maupun tiat Bok Tai Su merasa nyalinya dibuat pecah oleh kejadian itu Sebabnya Lim T.O.U yang di dalam hati sudah punya maksud untuk melenyapkan kedua orang pengacau dunia Kang O.U itu Melihat mereka berdua rada ketakuran tanpa banyak cakap lagi segera maju ke depan dengan langkah lebar Sembari berjalan gumamnya Aku tak dapat meninggalkan kedua orang ini di sini Mereka berdua adalah pengacau bulim yang harus dibasmi Lim T.O.U tunggu dulu tiba-tiba terdengar si penjahat naga merah membentak keras Coba kau dengar KA dulu Baru saja kau bergebrak dengan Tian Fian Xiao Cualapua berhasil menangkan pertempuran ini tetapi tenagamu sudah berkurang Kami tidak ingin menggunakan keroda berputar untuk gencat dirimu Aku lihat lebih baik lain kali saja kita baru bertempur Lim T.O.U yang mendengar perkataan tersebut segera mengetahui kalau mereka berdua sudah merasa jari tapi malu untuk mengutarakannya keluar Tak kuasa lagi dia sudah tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Ha 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 Hei penjahat naga merah Bajingan tua tiap bok lebih baik Jangan gunakan care seperti ini serunya dengan wajah berubah adem Peduli kalian mau bergebrak atau bakal melepaskan ilmu silat kalian yang kejam itu Terutama Bajingan tua tiap bok Sembari berkata tubuhnya sudah menerjang kehadapan si penjahat naga merah serta tiap bok tai su Tiap bok tai su dengan sepasang metu yang sudah berubah menghijau dengan tajamnya Memperhatikan terus diri Lim T.O.U, mendadak bentaknya keras Cie Lyong Sutit, cepat lari Bersamaan waktunya sepasang cengkeramannya dilancarkan ke depan Tampaklah sepuluh gulung hawa hitam dengan cepatnya meluncur ke depan Lim T.O.U dengan tergesa-gesa kebutkan tangannya ke depan Segulung angin pukulan yang dasyat segera menyambar Kedepan memunahkan datangnya angin serangan berwarna hitam ini Si penjahat naga merah yang secara tiba-tiba mendengar tiap bok tai su suruh dia pergi Semula rada tertegun dibuatnya, dan di dalam sekejap metu itu pula tiap bok tai su sudah turun tangan Dia tahu tiap bok tai su yang memiliki kepandaian silat amat tinggi pun masih merasa rada takut terhadap Lim T.O.U Dia tahu sekalipun dirinya ada di sana juga sama sekali tak berguna Susyok, sutit turut perintah teriaknya kemudian Dia lantas putar tubuh dan meloncat sejauh dua kaki Empat orang tocsu dari Butong sewaktu melihat si penjahat naga merah itu hendak melarikan diri Segera berteriak keras dan pada mengurung ke depan menghalangi jalan perginya Siapa yang berani menghalangi aku, mati, yang tahu diri cepat singkirkan diri ke samping bentaknya keras Tangannya dengan cepat berputar mencabut keluar cambuk naga merahnya Lalu dengan menggunakan jurus topco ajui tong atau ular berbisa keluar dari gua Serta jurus ban leong ye usin atau naga perkasa berputar badan Satu menyerang yang satu berjaga sehingga kelihatan sangat dasyat sekali Waktu itu ada seorang tocsu yang sama sekali tidak menduga datangnya Sambaran cambuk yang amat dasyat dari si penjahat naga merah berkumandang keluar Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang keluar Sepasang matanya sudah kena ditembusi sehingga darah segar memancar keluar dengan amat gerasnya Para tocsu Butong Pei yang melihat serangan mereka tidak mempunyai hasil malah sebaliknya terluka Dengan gusarnya segera membentak keras kemudian bersama-sama menerjang ke depan Pedang panjang mereka dengan menggunakan gerak menusuk, membabat, membacok, menorok menerjar ke depan Hawa pedang memeruhi angkasa diselingi suara teriakan serta bentakan yang membekikan telinga suasana benar-benar sangat ramai Tetapi si penjahat naga merah yang sudah mempunyai sengalaman di dalam menghadapi musuh-musuhnya yang sama sekali tak terpengaruh oleh teriakan-teriakan tersebut Saat ini dia tak ingin bergebrak lebih pelanjut, sambil mendengus dingin tubuhnya yang besar dan gemuk itu segera berkelebat ke tengah udara dan melayang pergi melalui atas kepala para tocsu Butong Pei Kau mau lari kemana bentak Ciat Siao Tai Su itu Ciant Bun Jin dari Butong Pei dengan cepat Ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan melancarkan satu pukulan yang amat dasyat sekali Siapa tahu justru dengan meminjam tenaga pukulan itulah tubuh si penjahat naga merah berkelebat semakin menjauh hal ini membuat Ciat Siao Tai Su jadi beri-riak teriak gusar Heng dan Jiyu cepat halangi dirinya, jangan beri kesempatan buat dia orang untuk melarikan diri nyawa dari leng cuci dari Butong Pei tidak dapat lenyap dengan sia-sia di tangannya. Heng San Jiyu yang ada di sudut timur tanpa banyak cakap lagi segera meloncat keluar dari sisi sebelah kanan lalu bersama-sama mendorongkan telapak tangannya melancarkan satu pukulan dasyat yang mematikan. Si penjahat naga merah sudah tentu tak merasa takut terhadap mereka berdua melihat datangnya pukulan dari mereka berdua dia lantas salurkan tenaga murninya siap-siap menghajar kedua orang itu. Mendadak titik. Suara teriakan ngeri yang meyayatkan hati bergema datang dari diri Tiat Boktaisu diajadi sangat terperanjat dan cepat-cepat menoleh ke belakang. Tampaklah bayangan tubuh yang kurus dan hitam dari Tiat Boktaisu dengan cepatnya berlari mendatang ke arahnya, kesepuluh jarinya masih meneteskan darah segar. Susiok teriak si penjahat naga merah dengan keras. Pada saat itulah angin pukulan yang keras dan Heng San Jiyu sudah menyambar datang dan menusuk wajahnya dengan terburu-buru si penjahat naga merah balas melancarkan satu pukulan ke depan. Pukulan yang dilancarkan tanpa pemusatan mana mungkin mendatangkan tenaga yang penuh. Tubuhnya seketika itu juga terpukul mundur sejauh empat langkah dengan sempoyongan. Pada waktu itulah si Tiat Boktaisu sudah menubruk datang, wajahnya yang berwarna hitam pekat sudah berubah jadi keabu-abuan. A-a-a-aku-aku sudah ciscat serunya dengan suara gemetar. Si penjahat naga merah segera memperhatikan dirinya lebih teliti lagi terlihatlah kesepuluh jari Tiat Boktaisu sudah pada putus semua. Tidak keragu-ragu lagi ilmu jari Hek Hie Chi Keng yang paling diandalkan olehnya sudah dipunahkan oleh Lim Tewu. Melihat hal itu sudah tentu si penjahat naga merah tak berani bertempur lebih lanjut dengan gemasnya. Dia melototi sekejap diri Heng San Jiyu lalu sambil menarik ujung baju Tiat Boktaisu bagaikan tiupan angin berlalu cepat-cepat lari turun dari puncak. Pada saat itulah terdengar suara bunyian si Epo A yang dipukul pulang pergi di susul munculnya tiga orang di atas. Puncak bukit tersebut sembari bernyanyi-nyanyi. Membaca buku Selaksa Jilid, melakukan perjalanan Selaksali. Sebuah si Epo A menghitung selaksa peristiwa. Tampaklah munculnya si Syu Chai Buntung, si pengemis pemabok serta Tiat Sia Sian Seng di sana. Si penjahat naga merah yang melihat di tempat itu sudah cedatangan lagi tiga orang musuh lamannya bagaikan seekor kerbau dia dengan gusarnya segera berteriak keras. Bagus sekali kedatanganmu. Cambuknya bagaikan kalap menubruk ke depan. Melihat kehebatan tersebut di dalam hati si Syu Chai Buntung, si pengemis pemabok serta Tiat Sia Sian Seng tahu bila mana mereka harus satu melawan satu. Itu pasti bukanlah tandingan dari si penjahat naga meiyah, karena mereka bertiga lantas bersama-sama tertawa terbahak-bahak, kipas, si Epo A serta tongkat tah kawapang bersama-sama menyambar ke depan menghalangi perjalanannya. Seketika itu juga cambuk naga merah kipas, si Epo A serta tongkat tah kawapang bertemu menjadi satu. Si Syu Chai Buntung, si pengemis pemabok serta Tiat Sia Sian Seng hanya merasakan telapak tangannya menjadi sakit dan amat linu. Sebaliknya si penjahat naga merah sendiri terpukul mundur satu langkah ke belakang sepasang matanya melotot lebar-lebar. Pada saat itulah Heng San Ji Ye Ye U mendadak muncul di belakang tubuhnya. Hantam teriak mereka dengan keras. Walaupun kesepuluh jari tangan Tiat Bokta Isu sudah dipunahkan oleh Lim TOU tetapi kepandayan silat maupun lewekangnya tidak sampai ikut punah, dan bagaimanapun kepandayannya jauh lebih tinggi daripada si penjahat naga merah, mendengar suara bentakan tersebut bagaikan kilat cepatnya dia sudah meloncat ke samping. Tetapi si penjahat naga merah rada terlambat satu tindak. Titik. Berat anda seru dengan amat dasyatnya dia sudah kena dihantam hawa pukulan yang amat dasyat dari Heng San Ji Ye Ye U kemudian diiringi suara teriakan kesakitan yang amat keras tubuhnya rubuh ke atas tanah. Si pengemis pemabok yang berada paling dekat dengan dia orang dengan cepat hantamkan Toyota Kaupang ke atas tubuhnya. Anjing tua kembalikan dendam satu pukulan semasih ada di gunung musan bentaknya keras. Dengan menggunakan jurus Taisan Yating atau gunung Taisan menekan bumi di ahantam tubuhnya si penjahat naga merah segera mendengus berat, tubuhnya kelecetan sebentar kemudian menghembuskan napas panjang-panjang. Oh, mati aku serunya tersengkal-sengkal. Pinggangnya menarik ke belakang kakinya lurus ke depan napasnya seketika berhenti. Pada waktu itulah dari atas gunung di tempat kejauhan secara samar-samar terdengar suara teriakan yang amat menyeramkan. Cie Lyong Sutit! Cie Lyong Sutit! Tetapi si penjahat naga merah sudah mati, siapa yang mau menyahut siapa yang bisa menyahut suasana yang amat sunyi di sekeliling puncak itu seketika itu juga diramaikan oleh suara teriakan serta suara pantulan. Tersebut membuat separuh puncak gunung cingsia seketika itu juga dipenuhi suara panggilan Cie Lyong Sutit. Lewat beberapa saat kemudian suara teriakan tersebut baru berhenti, tampaklah sesosok bayangan hitam dengan amat cepatnya meluncur ke bawah puncak. Semua orang dapat melihat kalau bayangan tersebut bukan lain adalah tiap bokbaisu yang sudah pergi kini balik kembali. Sewaktu dilihatnya si penjahat naga merah sudah mesnemui ajalnya dia lantas memperdengarkan suara jeritan setan yang amat mengerikan sekali. Sebentar kemudian tubuhnya sudah meloncat bangun lagi lalu menubruk ke arah Lim Teo yang berdiri termangu-mangu di atas puncak gunung. Kembalikan nyawa keponakan muridku, kembalikan nyawa keponakan muridku jeritnya dengan suara yang keras. Kini kesepuluh jari tangannya sudah putus bila mana diangotot melancarkan serangan juga maka darah yang mengalir di dalam tubuhnya akan ikut mancur ke depan dengan demikian. Bukan saja pukulan itu sia-sia belaka ada kemungkinan darahnya akan memancur dras dan akhirnya mengancam keselamatannya. Bajingan tua tiap bok aku sudah membuka satu jalan kehidupan untukmu apa kau merasa tidak cukup bila mana aku harus menghitung pula dengan kematian dari suco wiku au heis yang hiap hei chong maka kau tidak ada hak untuk hidup payoh cepat pergi. Tiap bok ta isu saat ini sudah hilang kesadarannya gerak geriknya lebih mirip dengan seorang gila, dia orang mana mau mendengarkan nasihat dari Lim TOU tunuhnya dengan cepat berputar dengan menggunakan gerakan oe ilikuk menubruk ke arah Lim TOU. Dengan gesitnya Lim TOU segera menyingkir beberapa depa ke samping untuk menghindarkan diri dari serangannya itu. Bajingan tua tiap bok bentaknya keras. Aku lihat lebih baik kau orang suka mendengarkan nasihatku saja. Dengan seramnya tiap bok ta isu bersuit panjang serangannya semakin gencar lagi meneter diri Seng Pemuda. Lama-kelamaan Lim TOU jadi gusar juga melihat sikapnya yang tidak mau tahu itu, pikirnya. Aku tidak mau bunuh dirinya hal ini dikarenakan aku tidak ingin terlibat di dalam soal pembunuhan. Maksudku cuma memunahkan ilmu jari beracunnya lalu lepaskan jalan kehidupan buat dirinya adalah satu maksud yang baik. Kenapa dia orang begitu tidak tahu diri dan sengaja mau mencari mati? Baiklah, biarlah aku kabulkan permintaannya. Bagaimanapun manusia semacam ini tiada berguna untuk tetap tinggal di dunia lebih lama. Setelah mengambil keputusan, naps untuk membunuh semakin meliputi wajah Seng Pemuda. Bajingan tua tiap bok serunya kemudian dengan dingin. Sebenarnya aku Lim TOU punya maksud untuk melepaskan satu jalan kehidupan buat dirimu tetapi bila mana kau tidak mau juga jangan salahkan aku turun tangan kejam kepadamu. Tiap bok taisu yang dikarenakan ilmu jari Hek Hie Chi Keng yang dilatihnya selama 30 tahun berhasil dipunahkan oleh Lim TOU ditambah pula melihat si penjahat naga merah menemui ajal di bawah kerubutan Tionggoan Semkoai serta Heng Sanji Ye Ye U hatinya benar-benar tertusuk dan kenarangsangan sehingga kepingin sekali dia menubruk diri Lim TOU. Kini mendengar perkataan tersebut bukannya menjadi takut sebaliknya malah menubruk semakin ganas lagi memaksa Lim TOU kembali harus berteriak keras. Baiklah, aku akan kabulkan permintaanmu itu. Sehabis berkata mendadak tubuhnya maju satu langkah ke depan, telapak tangannya dengan perlahan didorong ke samping siap-siap melancarkan satu pukulan yang mematikan. Tetapi bersamaan waktunya pula terdengar suara pekikan burung Raja Wali berkumandang. He Lim TOU terdengar Tiat Sia Sian Seng berteriak secara mendadak. Waktu ajalnya masih belum tiba, ke Siau. Cu datang kembali. Angin pukulan Ip hendak dihantamkan ke tubuhnya dengan cepat ditarik kembali, ketika diadongakan kepalanya ke atas tampaklah Tian Pian Siaw Chu dengan menunggang seekor burung Raja Wali dan melayang pula Raja Wali lain tak berpenumpang. Dia meia yang berputar satu kali di atas puncak itu kemudian ayunkan sebuah benda ke arah Lim TOU. Dengan terburu-buru Lim TOU mundur satu langkah ke belakang, tangannya dengan cepat menyambar menerima benda itu yang bukan lain adalah separuh bagian mutiara yang diberikan Lim TCU kepadanya. Lim TOU yang menerima sambitan mutiara tersebut rada tertegun dibuatnya. Lim TOU terdengar Tian Pian Siaw Chu sudah membuka mulut berkata. Sudah tentu kau tahu bukan apa maksudku. Tiap bok huo iu aku bawa pergi. Lim TOU yang mendengar perkataan tersebut semakin tertegun lagi dibuatnya, mendadak dia melemparkan kembali separuh bagian mutiara itu ke atas. Sebenarnya aku tidak ingin mencabut nyawa bajangan tua tiap bok itu, kau bawalah dia pergi. Sedang barang ini aku kembalikan kepadamu ada kenungkinan bisa menolong satu kali nyawamu, di kemudian hari bila mana kau buang dengan demikian saja bukankah terlalu sayang? Tian Pian Siaw Chu menerimanya tertangan tapi sebentar kemudian dia sudah tertawa seram. Siapa yang mau barangmu yang jelek ini teriaknya? Dengan cepat tangannya diayunkan ke depan separuh bagian mutiara tersebut dengan menimbulkan suara desiran yang amat keras segera menyambar ke arah Giyok Jie yang ada di samping tubuh si gadis cantik pengangon kembing itu. Wan Muai, hati-hati teriak Lim TOU dengan sangat terperanjat. Si gadis cantik pengangon kembing yang melihat munculnya kembali Tian Pian Siaw Chu di sana sejak semula sudah berjaga-jaga akan hal tersebut. Sejak kecil dia sudah berlatih tenaga dalam, walaupun sudah saat ini tidak bisa menandingi diri Tian Pian Siaw Chu tetapi senjata rahasia yang disambitkan oleh Tian Pian Siaw Chu itu bertenaga dalam yang cukup dasyat. Dengan gesitnya si gadis cantik pengangon kambing menyambut sambitan tersebut, hatinya benar-benar merasa teramat gemas. Anoi Eteris Ken Fa mendadak. Cepat kau kasih beberapa batang Kiyu Chu Gien Ciam kepada ku sebagai hadiah. Wan Muai sudahlah tidak usah biarkanlah dia orang untuk kali ini cegah Lim TOU dengan cepat. Pada saat itulah burung elang yang ada di samping Tian Pian Siaw Chu sudah menyambar ke bawah dan cengkeraman bajanya itu dengan amat cepat mencengkeram tubuh Tiap Bok Tai Su lalu dibawa terbang ke angkasa. Kedua ekor burung Raja Wali itu dengan cepat melayang jauh meninggalkan permukaan dan semakin lama semakin menjauh hingga akhirnya lenyap di balik awan. Peristiwa yang terjadi di Gunung Cingsia kini sudah selesai, Lim TOU pun bisa menghembuskan napas panjang. Tionggo Ansem Khoai, Heng Sanjie Yeu serta Tiat Siaw Tai Su sekalian segera pada berdatangan memberi selamat kepada Lim TOU Tiapi Lim TOU yang ada di puncak gunung dengan termangu-mangu memandang ke angkasa wajahnya sama sekali tak berperasaan. Semua orang jadi merasa keheranan, cuma Tiat Si Sian Seng seorang saja yang dengan diam-diam. Menganggukan kepalanya, tetapi ada kalanya pula gelengkan kepalanya berulang kali. Lewat seperminum teh kemudian mendadak Lim TOU putar badannya dan berjalan menuju ke sisi Lilo Ogie yang masih duduk di atas tanah itu dia tetap tak mengucapkan sepatah katapun. Pertama-pertama pemuda itu kerahkan dulu tenaga dalamnya untuk melancarkan jalan darah di dalam dadanya setelah dirasanya luka tersebut tak terganggu dengan seriusnya dia mundur tiga langkah ke belakang lalu jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Supek ujarnya dengan nada kesedihan, sutik sudah berbuat banyak kesalahan banyak melakukan pembunuhan yang sangat berdosa. Supek harap kau orang tua suka mengijankan keponakanmu untuk mengunci telapak tanganku dan bersumpah selamanya tidak bakal melukai siapapun kemudian aku mau berangkat menuju ke gunung Heng San Guna minta maaf kepada siorang tua berambut putih itu. Sejak semula Lim Teo sudah merundingkan urusan ini dengan Lilo Ogie, tetapi Lisya Wie beserta si gadis cantik pengengon kambing sama sekali tidak tahu kini mendengar perkataan tersebut dalam hati merasa rada di luar dugaan. Engkau Lim, apakah sudah gelat teriak si gadis cantik pengengon kambing tidak bertahan lagi? Lim Teo Ucuma berlutut saja di depan Lilo Ogie tanpa mengucapkan sepatah katapun dia sama sekali tidak menggubris perkataan dari darah itu. Tia jangan sekali lagi kau orang tua gubris dirinya, teriak si gadis cantik pengengon kambing lagi kepada diri Lilo Ogie. Seorang lelaki sejati buat apa belajar ilmu silat kalau tidak digunakan untuk berkelahi apalagi menolong orang yang lemah dan menindas yang kuat adalah satu pekerjaan mulia dan tugas kita sebagai kaum pendekar, dia masih berusia. Begitu muda bagaimana dapat mengunci telapak tangannya untuk mengundurkan diri dari dunia Kang Oung? Bukankah hal itu sama sekali tidak pantas? Beberapa perkataan ini seketika itu juga membuat Lim Teo Ucuma jadi merasa semakin menyesal lagi, alisnya dikerutkan rapat-rapat, tetapi tak sepatah katapun yang diucapkannya keluar. Wan Jie tutup mulut, kau mengerti soal apa bentak Lilo Ogie kepada putrinya? Si gadis cantik pengengon kambing segera mencibirkan bibirnya. Aku tidak mengerti ya, tidak mengerti, sejak zaman dahulu ada siapa yang pernah mengunci tangannya sendiri dengan usia sebesar engkoh Lim apalagi musuh besarnya sangat banyak. Tidak mengunci tangan saja keadaannya sudah amat berbahaya apalagi setelah dia mengunci tangannya bagaimana kalau musuh-musuh tangguhnya pada berdatangan mencari balas? Beberapa perkataan yang dikatakan si gadis cantik pengengon kambing ini pun diucapkan keluar karena merasa khawatir terhadap keselamatan dari Lim Teo U hal ini membuat Lilo Jie yang mendengar pun merasa hatinya ikut berdebar-debar. Si bocah perempuan ini kiranya benar sudah jatuh cinta kepada Lim Teo U ternyata dia pikirkan terus buat keselamatannya demikian pikirnya di hati. Suhu terdengar Lilo Jie yang selama ini bungkampun kini angkat bicara. Aku lihat hati adik Teo U pun rada ragu-ragu harap Suhu suka pikirkan tiga kali sebelum bertindak, Lilo Jie segera mengangguk, dia termenung berpikir sebentar sedang wajahnya memperlibatkan rasa ragu-ragu yang tidak menentu. Waktu itu Tionggo Ansem Kho Ai, Heng San Jie Ye U, Tiat Siao Tai Su serta para Toosu dari Butong Pei sudah pada mengerubung datang suasana jadi sunyi senyap mereka semua lagi mendengarkan perkataan dari Lilo Jie. Lama teka Lili Lilo Jie termenung berpikir keras, mendadak bertanya. Lim Teo U, apakah kau benar-benar sudah mengambil keputusan untuk berbuat begini perkataan dari Lilo Jie tadi sangat beralasan sekali kau harus pikir masak-masak. Sejak memukul rubuh siorang tua berambut putih dari gunung Heng San, selama ini Lim Teo U merasakan dalam hatinya tidak tenang, kini setelah mendengar perkataan tersebut dia lantas anggukan kepalanya berulang kali, air mat mulai mengucur keluar dengan amat gersnya. Keponakanmu Lim Teo U mengerti kalau aku sudah berbuat salah dan selama beberapa hari ini aku selalu merasakan hatiku tidak tenang. Sejak semula supek sudah mengetahui akan urusan ini dan sekarang peristiwa di atas gunung Cingsia sudah selesai harap supek suka mengawalkan permintaanku ini. Dengan perlahan dia lantas menoleh ke arah Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing. Enci Ie, adik Wan. Bila mana aku tidak berbuat demikian, tidur maupun makan tak akan tenang. Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing yang melihat biji mata Lim Teo U memperlihatkan rasa cinta dan harapannya yang besar tidak kuasa lagi sudah dibuat tergerak hatinya. Mereka berdua pun lantas turut meneteskan air mata. Li Elojie yang melihat keadaan dari mereka berdua hatinya rada tergerak mendadak. Dia menarik bangun diri Lim Teo U. Sutit. Urusan ini lebih baik kita undurkan beberapa saat kemudian, aku masih ada beberapa perkataan yang diucapkan dulu kepadamu, katanya. Lim Teo U jadi melengak dibuatnya mendadak terasalah Li Elojie yang lukanya sudah sembuh teiah menarik badannya menjauhi tempat itu lalu membisikkan sesuatu ketelinga seng pemuda. Orang-orang yang berada di sebelah sisi cuma bisa melihat air mukalim Teo U sebentar berubah memerah sebentar lagi berubah menjadi pucat, sebentar murung, ada kalanya dia sedikit mengangguk, ada kalanya dia gelengkan kepalanya, hanya di dalam sekejapan saja dia telah berubah berpuluh-puluh kali, akhirnya dia mengangguk dan tundukkan kepalanya. Semua orang tidak mengerti sebenarnya telah terjadi urusan apa dengan kedua orang itu, dengan mata melotot mereka pada memandang ke arah pemuda tersebut. Cuma tiap si Sian Seng seorang saja yang wajahnya diliputi senyuman, dia memandang diri Li Elojie lalu memandang pula Lim Teo U. Setelah itu sepasang matanya dialihkan ke atas wajah Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing dan mulutnya memuji tiada hentinya. Si gadis cantik pengengon kambing yang hatinya masih polos sama sekali tak pikirkan urusan ini, dia cuma memandang ke arah Li Elojie serta Lim Teo U tanpa menunjukkan reaksi. Sebaliknya Li Xiaowie yang lebih waspada tak terasa sudah melirik sekejap ke arah Tiatsie Sian Seng. Tiatsie Sian Seng yang melihat Li Xiaowie lagi memandang ke arahnya dialantes menunjukkan muka setan kepadanya. Li Xiaowie segera merasakan hatinya rada jengkel, dengan gemasnya dia melototi dirinya lalu melengos ke samping. Tiatsie Sian Seng sama sekali tidak jadi tersinggung, matanya kembali dialihkan ke atas wajah Seng pemuda. Mendadak, senyuman yang menghiasi wajahnya lenyap dengan perlahan-lahan, diganti dengan wajah yang serius dan tegang, gumamnya. Terang-terangan wajahnya bercahaya dan merupakan waktu yang amat baik buat dirinya di segala bidang, kenapa mendadak hawa hitam kembali msenyelimuti wajahnya? Waktu itu Li Elojie sambil tertawa gembira menggandeng tangan Lim Teo untuk berjalan mendekat, semua orang dengan ributnya lantes menanyakan sudah terjadi urusan apa? Titik kenapa mereka harus berbisik-bisik? Saudara-saudara kalian tidak usah bertanya lagi, sampai waktunya kalian bakal tahu dengan sendirinya seruli Elojie sambil tertawa. Sehabis berkata mendadak dia menuding ke arah utara dan sambungnya lagi. Tetapi aku boleh beritahu kepada saudara-saudara sekalian asal-usul dari Lim Teo ada kemungkinan kalian belum mengetahui jelas, dia adalah putra dari Sute Kusi Pancingan Sakti. Tempo hari karena Sute menemui kekalahan di tangan Kehang sejak itu dia berdiam di perkampungan Iehe Echung di Gunung Hamosan dan jadi guru ilmu sastra di sana karenanya sejak itu dia sudah menjadi pendaduk di perkampungan Iehe Echung. Tidak disangka tahun yang lalu dia sudah meninggal, sedang Lim Teo pun diusir turun gunung oleh Chung Chu tiga tahun kemudian pada bulan Tiong Chiu adalah waktu baginya untuk kembali ke perkampungan, sampai waktunya bagaimana kalau kita memberi selamat kepadanya dengan secawan arak titik. Semua orang pada berteriak setuju dan berdatangan untuk memberi selamat kepada Lim Teo. Di antara mereka cuma Tiat Sye Sian Seng seorang saja yang tertawa terbahak-bahak. Ha 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 he si cangkul po lam li seng, kau tak usah. Banyak jual meshal, Sye Po Arong Sokan ini sudah bisa tahu apa yang sedang kau pikirkan pada saat ini, tetapi aku rasa urusan ini tidak bakal dapat selancar yang kau duga, sampai waktunya pasti akan terjadi sesuatu titik. Tiat Sye, aku selamanya paling percaya kepadamu, sebenarnya akan terjadi urusan apa tanyanya dengan keras. Tiat Sye Sian Seng cuma menjulurkan lidahnya dan gelengkan kepalanya berulang kali. Nasib-nasib. Rahasia langit tak boleh dibocorkan, tetapi aku setuju bila Lim Teo mengunci tangannya pada saat ini untuk menebus dosanya, walaupun di depan matah akan terjadi satu peristiwa seru tetapi cuma agak terkejut tanpa gangguan sedikit apapun. Selesai berkata mendadak dia menoleh ke arah Lim Teo dan teriaknya kembali dengan suara yang keras. Lim Teo, kau jangan takut. Orang Budiman tentu akan dilindungi oleh Tian, asal hati lurus segalanya pasti akan berhasil. Baiklah. Biar besok saja ikut minum arak kegiranganmu. Sekarang kita mohon diri lebih dahulu. Selama ini Lim Teo selalu memandang Tiat Sye Sian Seng seperti dewa dan selama ini pula Tiat Sye Sian Seng sebagai seorang ciampue yang benar-benar membekas di hatinya. Setelah mendengar perkataannya tadi dia mengangguk berulang kali. Kini mendengar dia orang hendak pergi dia segera merasakan hatinya rada menyesal tidak kuasa lagi dua titik air matah segera mengucur keluar dengan amat berasnya. Tunggu dulu teriaknya mendadak. Dengan cepat dia maju beberapa langkah kaki ke depan dan berlutut di hadapan Tiat Sye Sian Seng. Budi yang ciampue berikan kepada Lim Teo benar-benar membuat aku merasa berterima kasih sekali. Kini boampue belum punya suhu, mohon ke orang tua suka menerima deriku sebagai muridmu. Tidak kuasa lagi air matah bercucuran dengan derasnya, tetapi dengan kejadian inilah seketika itu juga dapat membuat semua orang yang ada di kalangan jadi melengak dibuatnya. Lilo Oje serta Tiat Sye Sian Seng sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau pemuda tersebut telah bertindak demikian. Seketika itu juga suasana di dalam kalangan jadi sunyi tak kedengaran sedikit suara pun, berpuluh-puluh pasang metu dengan tajamnya mempersilahkan diri Lim Teo U. Sedang Lim Teo U sendiri dengan tiada hentinya menjalankan penghormatan besar. Setelah termenung beberapa saat lamanya Lilo Oje lah yang pertama-tama terbahak-bahak. Lim Teo U kalau memangnya betul-betul berhasrat untuk angkatkah sebagai gurunya, Tiat Sye kau terimalah sudah bukankah dengan demikian kita bakal jadi satu keluarga. Selama ini Sye Fo A dari Tiat Sye Sian Seng amatlah cocok dan lihai, tetapi walaupun sudah dipukul pulang pergi amat lama tidak berhasil juga untuk memperoleh jawaban. Setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya mendadak dia pun tertawa terbahak-bahak. Haaa.haaa muridku kau bangunlah. Lim Teo U yang mendengar dia orang sudah menyetujui hatinya jadi amat girang sekali, dengan cepat dia pun memberi hormat kepada Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok setelah itu baru berjalan dengan perlahan menuju ke puncak, berlutut dan memberi hormat ke atas langit. Lim Teo U sejak ini mengunci tanganku kalau tidak mati tidak akan aku gunakan ujarnya kepada semua orang dengan suara yang amat nyaring. Begitu perkataan tersebut diucapkan keluar mendadak Tiat Sye Sian Seng berteriak keras. Muridku sumpahmu ini terlalu berat sembari berkat air matanya mulai mengucur keluar dengan amat gerasnya. Melihat kejadian tersebut, semua orang jadi keheranan dibuatnya, pada saat itulah dengan secara mendadak dari sisi puncak berkelebat datang berpuluh-puluh sosok manusia. Lim Teo U aku mau lihat kau orang hendak lari kemana lagi bentaknya dengan keras. Diikuti munculnya berpuluh-puluh orang dari golongan Kiem Tin Pei yang pada mengerumun datang. Dengan dipimpin oleh Au Heong, Chiang Chau serta Au Heong Bo mereka bersama-sama mengerubut datang. Dua orang empat bilah telapak tangan bersama-sama melancarkan serangan dasyat menghajar Lim Teo U yang ada di atas puncak. Dengan cepat Lim Teo U meloncat menyikir dari tekanan hawa pukulan tersebut, teriaknya. Chiang Lo O Chiang Pue dan Au Heong, kedatanganmu sudah terlambat, maaf aku Lim Teo U tak dapat melayani dirimu lagi karena aku sudah mengunci tanganku di hadapan umum. Lim Teo U aku tidak akan perdulikah sudah mengunci tangan atau tidak, ini hari aku harus lenyapkan kemangkelan hatiku seru Chiang Chau sambil mementak dengan suara yang keras. Sembari berkata telapak tangannya membalik melancarkan satu pukulan dasyat yang memekikan telinga sedang Au Heong Bo melancarkan satu pukulan menghantam dari sisi Lim Teo U. Sekali lagi Lim Teo U meloncat mundur sejauh dua kaki lebih. Saat itulah mendadak terdengar si pengemis pemabok sudah memhentak keras. Elo O Chiang, kenapa kau begitu tidak tahu diri? Lim Teo U sudah mengunci tangannya di hadapan umum seharusnya. Boleh dikata dia sudah mengundurkan diri dari dunia Kang O tetapi kenapa kau masih juga mau pukul dirinya sekalipun kau Elo O Chiang berhasil memukul mati Lim Teo U apa kau kira wajahmu masih bersinar? Sembari berkata bersama-sama dengan si pengemis pemabok si Syu Chai Buntung serta Tiat Sia Sian Seng bergerak maju ke depan. Lim Teo U sudah mengunci tangannya di hadapan umum dan kita semua adalah saksinya sahut si pengemis pemabok. Siapa saja yang berani melancarkan serangan dengan menggunakan kesempatan sewaktu dia lagi mengunci tangannya kami akan turun tangan membantu dirinya. Kiem Tien Ong, Chiang Chau yang melihat secara mendadak Tionggo Ansem Khoai munculkan dirinya walaupun mengetahui kalau kepandayan silat mereka sangat tinggi dan tidak dapat diganggu geraknya tapi bagaimana mungkin mereka merasa takut kepadanya. Mendengar perkataan tersebut dia lalu mendengus berat, baru saja hendak menjawab tampaklah siat Siaw Tai Su telah munculkan dirinya. Walaupun Pin Cheng Tolol tapi selamanya tak pernah bicara bohong, ujarnya sambil merangkap tangannya memberi hormat. Lim Teo Kini sudah benar-benar tutup tangannya, bila mana Chiang Sichu punya ganjalan sakit hati apa-apa janganlah turun tangan pada saat ini, harap kau orang suka memegang peraturan bulim dan bersabar untuk sementara Chiang Sichu kalau bisa berbuat demikian maka rejeki bakal banyak diterima olehmu. Siaw Lim Pei merupakan suatu partai dari golongan lurus yang angkat nama bersama-sama dengan Butong Pei, walaupun pada saat ini namanya tidak begitu cemerlang tetapi sebagai Chiang Bunjian dari Siaw Lim Pei dengan kedudukannya yang amat tinggi tidak bisa dipandang begitu saja. Ditambah lagi hubungan persahabatan antara Siaw Lim Pei, Butong Pei serta Heng San Pei sangat terat sekali, bila mana mengharuskan satu memusuhi tiga partai peristiwa ini bukanlah satu persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Au Heong Bo yang melihat Ciat Siaw Tai Su pun mengajukan diri untuk membela Lim Pei segera merasakan urusan tidaklah semudah apa yang dipikirkan, tidak terasa dia mulai termenung berpikir keras sepasang matanya dibentangkan lebar memperhatikan diri Tiong Goan Sem Koai serta Ciat Siaw Tai Su empat orang, dalam hati mulai mengambil suatu keputusan. Kebanyakan urusan akan hancur di tangan perempuan, Au Heong Bo yang melihat suaminya tidak mengambil tindakan apa-apa bahkan hati Ria mulai merasa ragu-ragu mendadak menghantam Toyanya ke arah depan dengan sekuat tenaga, teriaknya. Eeei, dimanakah kegagahanmu tempoh hari? Tidak peduli segala galanya lagi, Toyanya segera dihantamkan ke depan mengancam Tiong Goan Sem Koai serta Ciat Siaw Tai Su empat orang. Yang kami cari adalah Lim Tewu. Siapa yang suruh kalian banyak ikut campur dalam urusan ini makinya dengan gusar. Cepat mundurkan diri ke belakang, kalau tidak L.O.O.N.I.O. akan segera hancurkan kalian semua. Tiong Goan Sem Koai, serta Ciat Siaw Tai Su yang berada dalam keadaan tidak siap sedia mendadak diserang secara serabutan dalam hati jadi terperanjat dengan cepat mereka mengundurkan diri tiga langkah ke belakang dan berdiri tertegun. Haa, siapa yang suka menghalangi perbuatanmu seru Tiat Sia Sian Seng secara tiba-tiba? Terus terang saja aku memberitahukan kepada kalian, Lim Tewu adalah anak muridku, siapa saja yang berani mengganggu barang seujung. Rambutnya pun, aku lihat kalian dari pihak Tiem Tin Pei apakah masih bisa banyak bacot lagi? O.O.O.O. sudah angkat toyanya ke atas, baru saja perkataan Tiat Sia Sian Seng selesai diucapkan toyanya segera dihantamkan ke depan, bersamaan pula tangan kirinya tanpa membuang waktu sudah melancarkan ilmu jarian I.I.E. Toan Hunci untuk menghajar tubuh Tiat Sia Sian Seng. Tiat Sia Sian Seng sudah lama berkelana di dalam dunia Kang Ong, pengetahuannya pun amat luas, bagaimana mungkin tidak mengetahui kelihayan dari ilmu Tunggal Tiem Tin Pei ini, tubuhnya segera miring ke samping untuk menghindar. Tetapi baru saja dia berhasil meloloskan diri dari sambaran toyat tersebut totokan jari mendadak datang. Sia Po A di tangannya bagaikan kilat cepatnya disilangkannya di depan dada tak dengan menimbulkan suara yang amat nyaring totokan jari tangan itu sudah terhajar di atas Sia Po A tersebut sehingga terasalah segulung tenaga tekanan mendorong tubuhnya ke belakang. Tubuhnya segera tergetar amat keras, dengan cepat dia meloncat ke samping untuk menghindarkan diri sedang dalam hati diam-diam pikirnya. Nenek gila ini sungguh lihai sekali. Au Heong Bo sama sekali tidak mau mengubris keadaan di hadapan matanya dia tetap mengejar ke arah Tiat Sia Sian Seng. Si Ucai Buntung serta si pengemis pemabok yang ada di samping mana suka melepaskan dia dengan begitu saja, kipas serta toyatah kau wapangnya dengan cepat dihadangkan ke depan. Ong Bo kau jangan marah dulu, apakah urusan ini tak dapat dirundingkan kembali? Siapa yang suka berunding dengan kalian teriak Au Heong Bo sambil melototkan matanya lebar-lebar, puteriku? Menemui ajalnya di tangan Lim Teo, apakah kalian kira setelah dia mengunci tangannya lalu urusan bisa dibereskan dengan begitu saja? HMM. Urusan di dalam dunia ini tiada yang bisa diselesaikan dengan begitu mudahnya. Toya berkepala naganya segera diangkat siap-siap dihantamkan kembali ke depan. Lo Jiye dari Hang San Jiye Yeu yang sifatnya paling berangasan, sejak semula sudah merasa tidak puas atas tindakan Au Heong Bo yang sama sekali tidak pakai aturan itu, tidak kuasa lagi mendadak teriaknya keras. Saudara-saudara dari Butong Pei, ayuh serbu ini hari kita harus membasmi habis para bajingan dari Partai Kiem Tin Pei yang tidak pakai aturan dan merupakan manusia-manusia kasar ini. Mari kita hancurkan mereka dan lihat apakah mereka bisa melakukan perbuatan jahat lagi. Setelah mendengar suara teriakan tersebut, maka seluruh kalangan jadi gempar. Para Toosu dari Butong Pei benar-benar mendengar perkataan dan mulai menyebar membentuk barisan Ngo Heng Pek Lotin dan mengurung rapat-rapat ke sepuluh orang dari Partai Kiem Tin Pei. Orang dari pihak Kiem Tin Pei sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau orang yang ditemuinya di puncak pertama Gunung Cingsia semuanya pada membela Lim Teo. Bahkan situasi berubah dengan demikian cepatnya ditambah pula beberapa orang pentolannya bukan lain adalah jago-jago berkepandaian tinggi yang sudah terkenal di dalam dunia Kangou. Bila mana sungguh-sungguh bertempur ada kemungkinan mereka bakal mendapat kerugian yang amat besar. Orang-orang dari golongan Kiem Tin Pei dengan rasa amat terperanjat dan rasa tegang pada memandang ke arah tengah kalangan, sedang Au Heong Bo sendiri pun mengetahui keadaan yang dihadapinya saat ini sangat tidak menguntungkan dirinya. Demi keselamatan dari orang-orangnya bagai ayam jago yang kalah bertanding dengan lemasnya dia turunkan kembali tongkatnya ke bawah, sepasang matanya dengan tidak hentinya memperlihatkan keadaan di sekeliling tempat itu. Kiem Tin Au Heong, itu Chiang Chao pun jadi rada kebingungan menghadapi situasi seperti ini, saat inilah terlihat olehnya Li Lo Jiye dengan dia pit oleh Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing sudah maju ke depan sambil tertawa gembira. Elo O Chiang, aku lihat di dalam urusan ini lebih baik sudahlah katanya. Bila mana pada mulanya putri kesayanganmu itu tidak terlalu memaksa Lim Teo U dia pun tidak sampai membinasakan puterimu, apalagi Lim Teo U pun tidak terlalu jelek hubungannya dengan keorang serta partai Kiem Tin Pei. Coba kau pikirlah sewaktu pertempuran si luar kota Teng yang tempoh hari apakah Lim Teo U melukai orang-orangmu waktu itu? Aku bisa melihat seluruh kejadian itu dengan amat jelas sekali. Berbicara sampai di sini mendadak dia berhenti dan tidak dilanjutkan kembali. Au Heong Chiang Chao, merasa pikirannya menjadi sedikit terang, dia tahu kepandaian silat yang dimilikinya amat jauh berbeda dengan kepandaian silat yang dimiliki Lim Teo U. Wajahnya tidak terasa menjadi panas, lama sekali dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tia, di mana Engkoh Lim tiba-tiba terdengar si gadis cantik pengengon kambing menyela. Beberapa perkataan itu segera dapat didengar oleh Au Heong suami istri serta Tionggo Ansem Koi mereka bersama-sama menoleh ke belakang. Tetapi bayangan tubuh dari Lim Teo U sudah lenyap tak berbekas entah sejak kapan dia telah meninggal ke tempat itu. Semua orang tanpa terasa lagi pada saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, diam-diam mereka. Merasa amat menyesal. Tetapi pada saat itu pula terdengarlah dari kejauhan berkumandang datang suara dengusan kerbau. Ah ah ah, kerbau dari Engkoh Lim teriak si gadis cantik pengengon kambing lagi tak terasa. Hanya di dalam sekejap saja Lim Teo U dengan menunggang di atas kerbaunya sudah munculkan dirinya di atas puncak kedua gunung cingsia dari tempat kejauhan dia menggoyang-goyangkan tangannya. Kepada Tia Sian Seng Li Elo Jie, Li Sia Wie serta si gadis cantik pengengon kambing. Harap kalian suka jaga diri baik-baik, aku pergi dulu, terdengar suara dari Lim Teo U berkumandang datang, diikuti suara dengusan kerbaunya yang amat keras hanya di dalam sekejap saja dia sudah lenyap tak berbekas. Gunung Heng San bernama Lem gak letaknya di sebelah barat siangkeng yang berhubungan dengan bagian tengah dari Aung Lem ke-72 puncaknya berdiri dengan gagahnya memanjang dari kota Tiangsa hingga ke kota Hengyang. Pemandangan di atas gunung Heng San amat terkenal dan sebagai tempat pemandangan ketiga Aiseng paling indah di atasnya ada air terjun Pek Liyong dan yang memancarkan airnya dengan amat deras. Di samping itu terdapat pula tempat terkenal seperti Ho Kien Si, Hao Pau Sian, Perpustakaan Jip Hao Su Yuan, Mo Ching Tai, Pan Santing, Kuil Sian Tokoan, Tebing Si Chien, Pintu Lem Tian Bun dan tempat-tempat lain yang indah. Kesemuanya ini hanya pancak Koyong Hang yang paling curam dan berbahaya, bila mana berdiri di atas puncak tersebut maka seluruh pemandangan di sekeliling tempat itu bisa kelihatan dengan amat jelas. Gunung Heng San penuh diliputi oleh hutan belantara yang amat lebat di samping tebing-tebing yang curam dengan batu. Batu cadas yang tajam, di atas puncak yang penuh diliputi dengan rumput putih dengan batu cadas yang tajam tampaklah sesosok bayangan manusia berjalan ke depan dengan langkah perlahan disusul dengan seekor kerbau yang amat kuat, orang itu sudah tentu Lim Teo adanya. Sejak Lim Teo meninggalkan Gunung Cingsia dan keluar dari daerah Cuan Tiong masuk Siang Hoai, selama di dalam perjalanan tidak pernah membuang waktu lagi, dia terus melanjutkan perjalanannya ke Gunung Heng San. Selama sebulan ini dia merasa badannya sudah hamat lelah, untung saja di atas Gunung Heng San itu banyak terdapat kuil-kuil apalagi ada pula kerbaunya yang bisa ditunggangi, kalau tidak ada kemungkinan walaupun dia memiliki kepandaian silat yang amat tinggi juga tidak bakal kuat untuk menahannya. Saat ini di bawah sorotan sinar rembulan yang remang dia berjalan mengikuti tebing-tebing yang curam setapak demi setapak dia maju terus ke depan sedang dalam hati tiada hentinya menghibur dirinya. Luas Gunung Heng San tidak lebih cuma 200 li saja kecuali dia tidak punya maksud untuk bertemu muka dengan diriku, kalau tidak aku pasti bisa menemukan dirinya, sembari berpikir dia maju terus ke arah depan. Tetapi dia sama sekali tidak tahu kalau di belakang tubuhnya pada saat ini sudah mengikuti terus dua ekor gorila yang amat besar sekali seperti manusia. Kelihatannya kedua ekor gorila itu sangat cantik sekali, gerak-geriknya amat lincah dan membuntuti seng pemuda itu dengan amat berhati-hati. Karena itulah selama ini Lim T.O.U sama sekali tidak merasakan akan bahaya tersebut, dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Sedangkan kedua ekor gorila itu pun agaknya tidak bermaksud untuk mencelakai diri Lim T.O.U tetapi mereka mengikuti terus tiada hentinya. Lim T.O.U yang pikirannya cuma mengetahui untuk mendapatkan kakek berambut putih di atas Gunung Heng San sama sekali tidak pernah memikirkan akan hal ini, walaupun kini Lim T.O.U sudah mengunci tangannya tetapi terhadap binatang yang biasa dia masih bisa menghadapinya. Setelah berjalan kembali beberapa saat lamanya mendadak di hadapannya muncul sebuah lembah yang tidak begitu dalam, di dalam lembah itu tumbuhlah berbigai bunga serta dedaunan yang segar dan indah. Walaupun saat ini Lim T.O.U masih agak jauh dari lembah tersebut tetapi bau harum bunga sudah terasa amat menusuk hidung membuat semangatnya jadi berkobar kembali, sambil memandang ke lembah itu dengan terpesona dalam hati dia menghelana pasti ada hentinya. Ak-a-ah lembah ini sungguh indah sekali laksana di sorga, aku Lim T.O.U bila mana bisa berada di sini sekalipun mati juga tak akan menyesal. Tidak terasa lagi dia sudah berdiri termangu-mangu memandang lembah tersebut dengan terpesona, sedang seng kerbau sewaktu dilihatnya di dalam lembah itu tersebar rumputan demikian segarnya tak terasa mulai mendegus perlahan. Sewaktu Lim T.O.U lagi memandang ke arah lembah dengan terpesona itulah mendadak tampak serentetan sinar keperak-perakan berkelebat keluar dari dalam lembah disusul sebuah benda yang amat panjang menerjang datang. Lim T.O.U jadi sangat terperanjat, dia tahu benda itu pastilah seekor ular yang berwarna keperak-perakan dan sangat berbisa tidak terasa lagi seluruh perhatiannya segera dipusatkan menjaga terjadinya sesuatu. Gien Gie, jangan pergi secara samar-samar terdengar suara yang amat merdu berkumandang datang. Ular itu baru saja meluncur separuh jalan mendadak putar kepala dan laksana kilat yang menyambar berkelebat kembali ke tempat semula. Saat itulah Lim T.O.U baru tahu kalau di dalam lembah tersebut bukan saja ada penghuninya bahkan memelihara juga seekor ular besar yang berwarna keperak-perakan. Tidak terasa Lim T.O.U semakin dibuat tertegun lagi oleh kejadian tersebut. Pada saat Lim T.O.U lagi berdiri termangu-mangu itulah mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara seorang perempuan yang lagi membentak nyaring, lelaki liar dari mana yang sudah datang kemari berani mencari gara-gara ke dalam lembah mati hidup ini. Sewaktu Lim T.O.U dapat mendengar di dalam lembah gunung laksana sorga ini ternyata ada seorang gadis bahkan nama lembah itu pun belum pernah terdengar dia jadi termangu-mangu. Dengan cepat dia menoleh ke belakang dan di sekelilingnya tetapi tak tampak sesosok bayangan manusia pun tidak kuasa lagi dia sudah bergumam seorang diri. Apakah aku benar-benar sudah menemui setan? Siapa yang setan kau baru benar-benar setan teriak orang itu lagi dari belakang tubuhnya? Dari nada suaranya yang polos dan lucu jelas menunjukkan kalau orang itu adalah seorang bocah perempuan yang masih muda. Lim T.O.U merasa semakin terperanjat lagi, pikirnya, jika didengar dari nada suaranya sudah jelas dia seorang bocah perempuan yang masih kekanak-kanakan, tetapi bagaimana bisa memperoleh kepandayan silat yang begitu lihe kenapa sampai bayangan tubuhnya pun sama sekali tidak kelihatan. Pikirannya dengan cepat berputar, dengan cepat dia menoleh ke belakang. Tetapi kembali terdengar suara cekik ikan sedang bayangannya lenyap kembali tak berbekas. Tidak terasa hatinya merasa rada heki juga, bentaknya, kalau memangnya kau bukan orang setan kenapa tidak suka unjukkan diri untuk bertemu. Hiwi, 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 kau sendiri yang tak dapat melihat diriku, sekarang harus mau salahkan siapa lagi sahut orang itu sambil tertawa cekik ikan. Mendadak terasa bayangan hijau berkelebat mendatangi di hadapannya sudah berdiri seorang gadis berbaju hijau yang baru berusia 6-17 tahunan. Wajah gadis itu amat cantik dan menawan hati dengan sikap setengah tertawa setengah tidak terutama sepasang matanya yang bulat besar memandang ke arah Lim T.O.U. Tak berkedip, tidak terasa lagi Lim T.O.U. merasa hatinya rada tergetar, pikirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!